Dino Sosial dan Pendamping Program Keluarga Harapan di Kabupaten Sidor, Jawa Timur menemukan sejumlah dana bantuan yang diduga dipotong oleh Oknum Petugas Agen Penyaluran Bantuan. Pemotongan dana bantuan tersebut bervariasi mulai dari Rp25.000 hingga Rp100.000 per warga. Pemotongan dana bantuan yang diterima keluarga tidak mampu atau keluarga penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan terjadi di Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo. Di mana seorang agen dari Bank Mitra Kerja yang telah ditunjuk oleh Dino Sosial Sidoarjo diduga melakukan pemotongan dana di luar ketentuan dari bank dengan nilai bervariasi sejak tahun 2019. Bantuan PKH inilah ada indikasi-indikasi di situ penghutan-penghutan yang tidak sewajarnya. Ada di luar ketentuan dari bank, bank akan mematok administrasi sekitar Rp4.000. Dan di situ ada temuan-temuan dari teman-teman pendamping, penghutan di atas Rp4.000. Ada yang variasi antara Rp50.000, Rp20.000, bahkan ada yang Rp100.000. Jumlah penerima PKH di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 38.000 warga dan seorang agen dapat memegang 300-350 warga penerima PKH. Diduga juga pemotongan dana ini tidak hanya terjadi pada dana PKH, namun juga BPNT atau Bantuan Pangan Non Tunai. Dino Sosial hingga saat ini juga telah melaporkan temuan ini kepada DPRD Komisi D Kabupaten Sidoarjo dan rencananya akan menggelar dengan pendapat bersama pihak bank. Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta, AINews, Kaporkan.